Aksi perburuan fosil megalodon berupa gigi-giyu dan berbagai jenis kerang purbakala ini terus dilakukan oleh warga di Kampung Cigintung, Desa Gunung Sungging, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Warga nekat melakukan perburuan atas fosil megalodon ini lantaran harga jualnya bisa mencapai puluhan juta dan bahkan bisa mencapai 1 miliar rupiah apabila dijual kepada para kolektor benda purbakala. Para pemburu pun rela memapas dinding tembok tanah yang telah mengerah seperti karang dengan peralatan sederhana. Perburuan fosil megalodon ini terjadi setelah seorang warga sekitar menemukan fosil secara tak sengaja. Hasil temuannya tersebut dibeli oleh seorang kolektor dari luar negeri dengan harga yang sangat mahal. Dari temuan awal itulah kemudian menyulut terjadinya aksi perburuan fosil megalodon di kampung ini. Benda seperti ini ya karena jaman sekarang canggih ya di upload di Facebook atau di Youtube. Ternyata barang ini ya barang dibatkan jaman purba gitu. Nah akhirnya ya masyarakat dicari lah ke sekarang mau udah laku seperti gini, mau banyak yang carinya gitu di posisinya gitu di dalam batu adanya. Untuk antisipasi terjadinya perburuan liar yang bisa merusak konservasi alam di kampung ini, pemerintah Kabupaten Sukabumi pun akhirnya berencana menjadikan kampung ini sebagai objek wisata geologi purba kala. Dari Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi Iqbal Bakar melaporkan. Terima kasih.